Assalamualaikum, kita lanjut ya pelajaran kita mengenai filamen. Nah selanjutnya kita akan buat ini ya, model-model yang tersisa ini. Oke kita buat dulu mengenai periode. Jadi untuk periode, kita bisa lihat di database-nya. Periode. Oke, cuma ini ya name. Jadi langsung aja kita buat php artisan make filamen resource periode simple. Oke, lalu ini periode resource. Kita buat text input make name required. Lalu text column. Make periode. Label. Oke, periode. Kita simpan. Kemudian, oke kita buat disini, protected. Oke. Oke, periode 2023-2024. Oke, nggak muncul. Nah. Y. Opsary. Bukan periode ya. Name. Oke, sudah. Lalu kita lanjut untuk model. Kita mulai dengan model. Teacher aja ya. Ini model teacher. Kita cari database-nya teacher. Oke, ini. Nip, name, address, profile. php artisan, make filamen resource, teacher. Nah, kita nggak perlu pakai simple karena ini-ini ya. Nah, kita butuhkan halaman-halaman yang lain dan relasi tentunya. Oke, kita enter. Lalu kita ke sini, teacher resource. Oke, kita buat aja. näm, name, address, profile. I 2008–She,そして kita gak boleh datang delapan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke karena kita ingin buat file upload maka kita buat dulu php artisan storage link oke silah ya nah kemudian kita buat kolomnya nih tabel jadi text column make name kemudian text column make name terima kasih telah menonton! 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 oke oke selesai kita bisa check teacher new teacher oke name name kita create oke kita teachers ini dia nggak mau muncul kenapa? karena kita punya INV kita setting ya ini masih localhost 127 127 001 8000 oke refresh kita edit dulu oke kita save change teachers oke sorry mana tadi? teacher teacher resource bukan teacher ya tapi profile oke sudah ya ini kita edit for once oke hanya kita rapikan lagi dulu nih ini ya kita pakai card any card make skema ops kita simpan oke nah lalu kita ingin buat agar ini dua kolom aja ya jadi ini name lalu address kemudian profile jadi kita buat bisa seperti ini skema kita buat columns ini dua kita coba kita coba refresh oke oke nah masalahnya kalau ini kita ke responsive oke sudah otomatis ya di versi 3 ini sudah otomatis untuk responsifnya nih kalau di versi 2 kita masih harus sesuaikan lagi untuk ruangannya tapi kalau di versi 3 ini sudah otomatis oke bisa dilihat kalau kita buka di iphone nah oke mantap ya oke kita kembali nah selanjutnya kita akan buat untuk model teacher sudah kita buat untuk student aja ya kita buat untuk student jadi student disini dimana ya student oke student ini ini kita clear kan kita buat lagi php artisan make filament resource student ini name gender oke student disini oke student disini ini aja ya kolom nih lalu kita ganti text kolom oke kemudian ini kita ganti lalu oke text kolom oke text kolom oke ini juga image kolom oke ini format dokumen oke deh lalu kita bisa cek refresh students text kolom text kolom doesn't exist oke required text kolom oke text kolom oke student new student Inis 34211 Name student Oh sorry Ini bukan gender ya Ini Oke kita create Data trans created for column gender Oh sorry Religion ya Oke Oke kita refresh Kita ulang Create Oke mau ya Nah dapat nih Oke Students Oke cukup segini dulu ya video kita Untuk membuat contoh dari resource Yang sebelumnya telah kita buat mengenai simple resource Nah untuk yang sekarang kita telah buat mengenai resource yang fullnya ya Nah teman-teman bisa lanjutkan untuk Sisa tabel yang lain Sama aja ya Seperti classroom Department Oke Nah di video selanjutnya Kita akan buat untuk Koneksi Relasi ya Oke demikian Terima kasih Semoga bermanfaat Sampai jumpa di tutorial berikutnya Salam programmer tahun Sampai jumpa di video